FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Keputusan itu disampaikan FIFA melalui keterangan pada Jumat 23 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Yang juga menyampaikan penunjukan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia klub dengan format baru pada 2025. Indonesia akan menggantikan Peru yang sebelumnya dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. FIFA selaku induk sepak bola dunia secara resmi mencabut status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 pada Senin 3 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Alasan FIFA kala itu mencabut status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 adalah problem infrastruktur. FIFA menilai Peru tidak mampu memenuhi komitmen menyelesaikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar sebuah turnamen yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Di sisi lain, PSSI mengakui belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut saat Erick Thohir bertemu Gianni Infantino beberapa waktu lalu. PSSI sudah menegaskan kesiapannya bila ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Stadion-stadion yang sebelumnya akan digunakan untuk Piala Dunia U20 2023 sedianya sudah rampung direnovasi. Ada 6 venue yang sudah disiapkan sebelumnya untuk Piala Dunia U20 2023 yang bisa digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. Di antaranya adalah Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, Stadion Jakabaring Palembang, dan Stadion Sijalak Harupat Bandung.